Intro Halo teman-teman anak muda Siapa jahit nih jagoan presiden kalian? 01, 02, atau 03? Yuk kita tandingkan pilihan kalian dalam bahasan kita di video kali ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman tidak kerasa nih sekarang kita udah mulai masuk masa kampanye Untuk pilihan presiden Republik Indonesia tahun 2024 Nonton berapapun sebenarnya kompetisi politik itu sesuatu yang selalu menarik untuk diikuti Dan anak muda terutama kalian yang first voter atau first time voter ini akan jadi sesuatu yang menarik ya Nah kita kali ini akan bahas satu konsep nih Gimana sih cara kompetisi yang sehat di dunia politik Kita sebagai supporter tentunya Karena mungkin saat kalian untuk menjadi pemimpin masa depan Sebagai presiden Indonesia belum sekarang ya Walaupun ada anak muda yang bertanding masuk dalam salah satu candidacy kali ini Nah dalam Al-Quran itu ada konsep yang cukup menarik teman-teman Namanya konsep pastabikul khairat Atau berlomba-lomba dalam kebajikan Kompetisi kali ini teman-teman sesuai surat Al-Baqarah ya 148 Sebenarnya kesempatan untuk berpastabikul khairat Oke sebagai supporter Apa sih yang bisa kita lakukan untuk sama-sama mendukung pilihan kita Oke yang jelas di video sebelumnya kita udah bahas Jangan golput ya Kalau bisa teman-teman terus ada pilihan Karena politik itu kalau kita tidak memilih Kita yang akan di nasib kita akan ditentukan oleh orang lain Nah untuk pastabikul khairat Bagaimana sih menerapkan konsep pastabikul khairat Dalam konsep politik nih Kalau kita lagi pilpres kayak gini Sebagai umat Islam Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan Satu adalah pertandingan kita Haruslah pertandingan ide atau konsep Ya Jangan jelek-jelekin Jangan black campaign dong Jangan mengulik masa lalu orang Ataupun data personal yang mungkin sebenarnya Itu menunjukkan aib dari orang lain gitu kan Ingat kita semua Ini jadi seperti kita sekarang Dalam kondisi baik di mata orang lain Karena Allah menutup semua aib kita Nah kalau kita Allah aja menutup semua aib kita Maksudnya kita buka aib orang lain ya Termasuk Kandidat presiden Mungkin kalian gak suka gitu ya Kandidat capres-capres yang kalian gak suka Oke Jadi kembali ke ide tadi Pastabikul khairat Kalian bisa terapkan dengan cara Ayo kita tanding ide Pasangan 01 punya ide apa 02 punya ide apa 03 punya ide apa Buat anak muda apa idenya Mau memajukan kalian seperti apa Jadi bukan dengan black campaign Yang saling jelek-jelekin Atau buka aib Atau buka Ya dalam tanda kutip catatan dosa masa lalu orang lain lah Kemudian cara kedua Adalah Kalian bisa dengan cara Membuat Kalian punya ide sendiri Ide kalian itu Kalian Wujudkan dengan Apa namanya Sesuaikan dengan visi-misi dari Pasangan yang kalian support gitu ya Kalian bisa tuh Bikin Sesuatu Bikin event Atau sesuatu Untuk Men-support Kandidat Presiden Ataupun calon Wakil Presiden Yang kalian suka Itu yang sesuai dengan idenya Dengan mereka gitu kan Itu dengan kayak gitu Kalian juga tanding dengan kreativitas Aduh kreativitas Tunjukin Kalau Kalian sebagai supporter dari tim 01, 02, 03 Punya ide apa Untuk bisa menarik simpati Masyarakat Kemudian cara lain Yang ketiga nih Ya kita Buat kegiatan-kegiatan positif Yang itu bermanfaat langsung Buat masyarakat Jadi gak melulu Kita Harus menunggu Sembangan dari Partai politik lah Atau dari Apa namanya Dari toko politik tertentu Kalian bisa aja Bisa menarik simpati Dengan cara melakukan kegiatan pengabdian Ke orang lain Ke masyarakat Itu dengan cara Apa namanya Melakukan kegiatan yang Mungkin tidak perlu biaya ya Hanya butuh tenaga dan pikiran Nah Teman-teman Fasa Bikul Khoirat Itu merupakan konsep yang Keren sebenarnya Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Kita tanding Kita lomba Kita kompetisi Bukan dalam konteks untuk Apa nya Rifle competition Bukan rival ya Tetapi kita sebagai Ya mungkin bisa dibilang sebagai gentleman Competition gitu ya Kita berkompetisi Tapi dengan secara kesatria Dengan cara Tidak menggunakan cara-cara kotor Tapi menggunakan cara-cara yang baik Nah Fasa Bikul Khoirat ini Teman-teman Ya tidak harus Melulu dalam soal Dalam soal politik ya Tapi kompetisi apapun Yang bisa mengarah Kepada hal yang negatif Sebenarnya bisa kita arahkan Ke hal yang positif Dengan cara itu tadi Teman-teman Utamakan Hal-hal yang baik Yang bermanfaat Yang berdasarkan fakta Dan juga berdasarkan Akhlak yang baik Tidak dengan menjelekan orang lain Atau mungkin Mengorek-ngorek Kesalahan orang lain Nah Kompetisi boleh dong Ya Ayo kita kompetisi Dukung Siapa calon jagoan kalian Tapi jangan lupa Harus Fasa Bikul Khoirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.